Salam, ya kita hari ini sungguh luar biasa suka cita, ya ini sudah jam 11 lewat, biasanya ya lebih cepat. Tapi kita tidak mau, ya kita berdoa supaya kita tidak agamawi, yang penting kita rasakan Tuhan, haleluya, jangan jadi paku mati, tapi Tuhan tidak hadir, yang kita butuh Tuhan hadir, haleluya, yang kita butuhkan bahwa Tuhan melawat kita. Nah, saudara, sering saya sampaikan di gereja lokal tempat ini bahwa gembala agung kita sempurna. Amin saudara, kita domba-domba gembalannya belum sempurna, tapi pasti sempurna. Kita domba-domba yang digembalakan belum sempurna, tapi kita punya keyakinan kita sedang berjalan sampai sempurna. Haleluya. Ini saudara, sekalilah saya ketekankan bahwa setiap gereja Kristus menjadi kepala. Haleluya. Itu saudara, ya, jadi jangan sampai kita bertahun-tahun, belum yakin kita ditanam oleh Tuhan. Mau jadi apa kita ini? Ya. Atau setiap bulan berpindah. Dipindahkan oleh karena sakit hati. Kapan kita bertumbuh besar? Maka saya berdoa, fokus kita kepada Tuhan. Jangan fokus kepada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan, yang kelihatan siapapun dia, belum ada yang sempurna sampai hari ini. Yang dilihat oleh mata belum sempurna, tapi Yesus gembala agung kita, jangan ragukan tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita, tapi dia sempurna. Makanya saudara, sebagai keluarga, mari kita buat kesejukan di tengah-tengah keluarga gerica lokal. Jangan gaduh. Jangan gaduh. Pemerintah, pemerintah pertama kan, lewat menteri-menteri ini, ada kegaduhan. Itu kita baca di korang kok. Tapi sekarang ini sudah mulai tidak terjadi kegaduhan. Makin dewasa. Jadi kalau kita buat sesuatu menjadi kegaduhan dalam gereja lokal, itu namanya kita menunjukkan belum dewasa. Kalau dewasa, bikinlah Tuhan jadikan kesejukan. Tuhan pakai saya jadi alatmu untuk sejuk gereja lokal. Contoh, dalam nikah kita. Kalau anak kita bikin kegaduhan, kira-kira nyaman tidak rumah tangga itu? Anak kita bikin gaduh, macam-macam, sampai orang tua tidak sejuk. Karena anak yang gaduh. Bikin kegaduhan, ada anak-anak yang macam-macam tipenya. Nah saya berharap di gereja Tuhan. Jadi memang sudah kelihatan, saya menggembalakan tahun 2000. Tahun 1983 sampai sekarang. Itu kira-kira 28 tahun. 28 tahun, eh 38 tahun. Itu bukan waktu yang singkat 38 tahun. Manispaiknya sudah saya alami. 38 tahun. Berbagai tantangan saya hadapi. Kita pun mengikuti Tuhan sudah berapa tahun? Sudahkah 30 tahun, 40 tahun? Makanya mari kita bawa kepala kita adalah Yesus. Biarlah kita sebagai anggota keluarga bikin sejuk. Maka doa dulu, doa dulu. Sebelum buat sesuatu, pastikan itu membuat kesejukan. Minta arahan Tuhan. Kalau saya buat ini, sejuk enggak ini? Tuhan, roh kudus, sejuk enggak? Dalam keluarga. Keluarga Allah. Baik kita buka Alkitab kita langsung. Jadi saya berharap baik hamba Tuhan sama Tuhan. Buatlah kesejukan karena fokus kita kepada dia. Yesus gembala agung. Dimana kita digembalakan? Buat kesejukan. Jadilah kita alat Tuhan. Bukan alat yang lain. Baik kita buka langsung. Episus pasal yang kedua. Kita baca. Semat baca bersama-sama. Ada empat ayat. Ya. Empat ayat berturut-turut. Mulai 19. Episus pasal 2. 19 sampai 22. 1-1-2. Ya. Terus. 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 Mudahur. Ibu. Sudara. Dikatakan periku firman. Sebelum Appis 11 dikatakan. Dipersatukan di dalam Kristus. Jadi tema hari ini adalah. Menjadi tempat kediaman Allah. Tema hari ini firman yang kita dengar adalah menjadi tempat kediaman Allah Kita sudah sering dengar bahwa kitalah baik Allah Dan roh Allah diam dan tinggal di hati kita Katakan amin Kitalah baik Allah Pastikan bahwa kita adalah tempat kediaman Allah Kalau kita tempat kediaman Allah kita menjadi alat Tuhan Bukan alat yang lain Kalau Tuhan pasti membangun, menguatkan, meneguhkan, membuat orang masuk sorga Itulah tempat kediaman Allah Beda kalau tempat kediaman yang lain Kita tidak bahas itu Tapi jadilah bapak ibu saudara dan saya menjadi tempat kediaman Allah Kalau kita lihat di awal pasal 1 saya baca saudara Ayat 9 demikian Pasal 1 ayat 9 saya baca sudah perhatikan dengan baik Pasal 1 ayat 9 Sebab iya itulah Yesus gembal agung kita Telah menyatakan rahasianya kehendaknya kepada kita Kita itu termasuk ambat Tuhan dan orang percaya Makanya setiap pribadi fokus ke Tuhan Jangan fokus ke orang Orang tidak sempurna Tapi Tuhan sempurna Saya pun jangan fokus ke saya Fokus ke Tuhan Yesus Saya pun masih punya kelemahan Tapi saya percaya saya pasti sempurna Tinggal di proses waktu Saya pasti sempurna Saya punya kegiatan Saya percaya saya sempurna Karena dikatakan Matius 5.48 Tolong Pak dibaca Jadi kita pun yakin kita pasti sempurna Mana mungkin kita sempurna Jadilah seperti perkataanmu Jadilah seperti imanmu Tapi saya punya keyakinan Biarlah saudara punya keyakinan Kita pasti sempurna Matius 5.48 Karena itu haruslah kamu sempurna Sama seperti Bapamu yang di surga Kita harus sempurna Karena Bapak kita di surga sempurna Yesus sempurna Roh kudus sempurna Itu bukan maunya saya Saya sempurna Maunya Tuhan Makanya apa yang dikatakan Tuhan Saya yakini Saya pasti sempurna Jadilah kita buat kesijukan Kita sedang menuju ke sempurna Kalau kita membuat gaduh Kira-kira menuju ke sempurna Itu menuju mana itu Maka pastikan Bayi hamba Tuhan Anak Tuhan Jangan buat kegaduhan Hormati Tuhan Hormati gembala agung kita Saya aja gembala sidang gak enak Apalagi dia gembala agung Pada saya gak bisa berbuat apa-apa Kau ada saudara Gak bisa kutambah umur saudara Setengah jam Setengah jam tidak bisa setambah Saya manusia biasa Tapi Tuhan gembala agung Gak ada setengah jam Mau sampai 120 tahun Suka-suka dia Saya pernah mengalami sakit penyakit saudara Bulan-bulan Akhir Agustus saudara Menurut dokter Saya makan obat seumur hidup Tapi saya tidak pegang itu Saya pegang Tuhan Tuhan memberi perpanjangan umur kepada saya Tuhan beri kesehatan ilahi Dan saya tahu Saya adalah tempat kediaman Allah Makanya saya jarang berkomentar Jangan sampai Perkataan saya itu Melemahkan banyak orang Kalau gak yakin itu Membangun Gak usah Kalau udah yakin Baru buat Ya Baru buat Yakin bahwa Dengan Kita buat Ya Orang bisa dilihat Orang bisa baca Itu membangun Ya udah Berarti kita sedang Menjadikan alat Tuhan Banyak orang dibangun Banyak orang dikuatkan Saya begitu saudara Kalau saya belum meragu-ragu ini Belum mengatakan orang Yang di hati saya Gak saya buat itu Lihatlah di mana-mana Kalau saya belum yakin Gak saya buat Kalau yakin saya buat Karena kita mau dewasa Kita mau sempurna Saudara kekasih Makanya Saudara sekalian Bahwa Kepada setiap pribadi Dikatakan tadi Sembilan adalah Bahwa Yesus gembal agung kita Yesus kepala itu adalah Telah menyatakan Rahasia kehendak Kepada kita Kepada hamba Tuhan Kepada anak Tuhan Dinyatakan rahasia Tuhan Bukan rahasia Supaya kau tahu Supaya tahu saya mengetahui Rahasia surga Kita perlu tahu rahasia surga Jangan hanya tahu rahasia di dunia ini Kalaupun kita tahu rahasia dunia Dunia gak kekal Itu saudara Menyatakan Dikatakan Menyatakan rahasia kehendaknya Kepada kita Sesuai dengan Rencana Kerelaannya Yaitu Rencana Kerelaan Yang dari semula Telah ditetapkannya Di dalam Kristus Ini saudara Ya Tolong Pak S10 Sebagai persiapan Kegenapan Waktu untuk Mempersatukan Di dalam Kristus Sebagai kepala Segala sesuatu Baik yang di surga Maupun yang di bumi Jadi fokuslah kita Kepada kepala Segala sesuatu Kagumlah kita Kepada kepala Segala sesuatu Jangan kagum Yang kelihatan ini Termasuk saya Gak boleh saya dikagumi Termasuk siapapun Jangan dikagumi Kagumilah Yesus Sebagai kepala Dari segala sesuatu Amin saudara Ini namanya dewasa Kalau masih kagum Kita yang di lihat mata ini Ini belum dewasa Saudara Saya kagum setiap hari Kepada kepala Yesus Kepala segala sesuatu Di surga Dan di bumi Ini saudara Dia kepala Segala sesuatu Termasuk kepala gereja Dialah Yesus Lalu ayat yang ke 12 Ayat 12 Supaya kami Yang sebelumnya Telah menaruh harapan Pada Kristus Boleh menjadi puji-pujian Bagi kemuliaannya Bagi kemuliaan Tuhan Kalau fokus kita Kepada dia Kepala segala sesuatu Maka menjadi puji-pujian Bagi kemuliaannya Terus Di dalam dia Kamu juga Karena kamu telah mendengar Firman kebenaran Firman kebenaran Dengarlah setiap hari Firman kebenaran Firman kebenaran Kita diubah Jadi orang benar Banyak orang tahu firman Tapi hidupnya Tapi hidupnya belum berubah Kelihatan rohani Tapi sebelumnya Kalau belum diubah Belum rohani Maka di kolong langit Terlalu banyak Umat manusia Termasuk anak Tuhan Ambat Tuhan Terlalu pandai Terlalu ahli Berkata-kata Kurang pandai Apa itu ahli taurat Ahli Dia tahu Tidikom Mani Jelas Tidak ada yang dilupakan Zenius Hebat Orang tergagum-gagum Karena dia tahu semua Hampir ini Isi taurat Dia tahu semua Itu sudah bagus Jarang orang seperti itu Tapi enggak cukup Tapi menghidupi Kebenaran Kita baca dulu Ini sering saya Tuhan ingatkan saya Matius pasal 7 Ayat 22-23 Ini Saya hebat Ini Hamba Tuhan yang Cukup Luar biasa Ini Hamba Tuhan ini Matius 7 Ayat 21-23 Ini Hamba Tuhan Sangat luar biasa Semua orang kagum Karena Hamba Tuhan ini Yang di Alkitab ini Ayat 21-23 Bukan setiap orang Yang berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan masuk Kedalam kerajaan Surgia Melainkan dia Yang melakukan Kehendak Bapakku Yang di Surgia Itu 21 ya 21 21 Seharian berdua Dari pagi sampai sore Siapa mampu kita Saya pun gak mampu Belum pernah seharian 28 jam gak makan Berdua terus Berdua terus Saya belum pernah 28 jam Kagum kan Kagum gak Kagum Berseru Berkok 28 jam Gak capek-capek Kagum gak Sebagai manusia Saya kakum Bisa 28 jam Berkotbah Saya pernah mendengar Kotbah berdiri Saya 3 jam Luar biasa Tapi fokus saya Tetap kepada Tuhan Karena kita Dewasa Orang Karena fokus kita Kepada Kepala Berdiri Dan tidak Jatuh Tidak ngantuk Hebat 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 Tapi fokus kita Bukan ke manusianya Ke Tuhan Itu karya Tuhan Terus ayat 22 Ayat 22 Pada hari terakhir Banyak orang Akan berseru Kepadaku Berseru hari terakhir Ini akhir zaman Mengingatkan kita Tuhan Tuhan Bukankah kami Bernubuat Demi namamu Bernubuat Berkotbah Berapi-api Marapi tutung Marapi burun Mapulta gembiri Itu hebatnya Hebat itu Itu bernubuat ya Terus Dan mengusir setan Demi namamu Mengusir setan Setan besar Setan kecil Pendek Begu ganjang Begu pendek Takut semua Terus Dan mengadakan Banyak mujizat Demi namamu juga Banyak mujizat Demi namamu juga Ini kan hamba-hamba Tuhan Kapisitas hamba Tuhan Orang-orang percaya Melakukan perkara-perkara Yang ajaib Takut kita Sejeng Tapi Siapa Menjelaskan Dia Yesus Kepala Dia Kepala Di sorga Kepala Di bumi Apa yang Di bumi Apa yang Di sorga Yesus Kepala Kepala Maka Jadikan Yesus Maka Maka Maksudnya Yesus Kalau Dijadikan Dari Indonesia Kepala Kita Sancur Dikor Lagi Sancur Dikor Lagi Kepala Jepat Sancur Isu Isu Kepala Di sorga Di bumi Ada Luang Sanjungi Sancur Di sorga Dan di bumi Doakan Yang dipasih Kepala Di bumi Supaya Jatuh Sudah Itu Bergebuat Mengsus Setan Mengenai Karisma Karunya Satu Dari Karisma Persus Karakter Kalau Karisma Bila Sampai Tinggi Lari Karakter Terkenas Tinggal Menurut Tidak Kita Tidak Kepala Amal Tuhan Deseberi Maka Tidak Jangan Karakter Jangan Karisma Tapi Persus Karakter Kalau Saya Kepala Dimana Mas Saya Tidak 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 Beda Bagaimana Nama Saya Seri Saya Yang Melihat Saya Siang Siang Malam Dilihat Karakter Saya Jempol Pasti Jempol Tapi Kalau Diterima Jempol 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 Menyapis Menyapis Yang Tau Karakter Saya Istri Saya Anak Saya Menantus Saya Apalagi Istri Saya Satmar Lagi Bukan Nama Saya Dia Tau Jadi Kalau Dibilang Gembal Setiap Hari Jempol 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 Dia Tau Karakter Saya Tau 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 Mantap Mantap Tau Tau Hebat Dasar Tau 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 T kalau satu kamar kita tahu selainnya, lebih jelas maka yang lebih tahu rahasia adalah soal istri yang ada cacat di kubu saya, istri saya tahu entah yang paling tunggu, dia tahu itu, sudah tahu karena dia terdekat di bumi, dia tahu semua makanya fokus kita diperlukan semua kita hadirin, bahkan yang tidak hari, semua siap mengusah Tuhan cara yang jadikan diri sendiri, kepala dalam hidupmu kalau dia terpala fokus kita adalah kepada Tuhan dan jadikanlah hidupmu dalam kubu, kubu Yesus jadi yang pertama adalah jadikan Yesus dari depan dan aminkan bahwa kita adalah kubu Yesus jadikanlah hidupmu dalam hidupmu, kubu Yesus jadikanlah hidupmu, kubu Yesus dan jadikanlah hidupmu dalam hidupmu dalam hidupma itu adalah kubu Yesus yang pertama adalah kubu Yesus dan jadikanlah hidupmu dalam hidupma Di dalam dia kamu juga Karena kamu telah mendengar firman Dan benar Yaitu Injil keselamatan Di dalam dia Kamu juga Ketika kamu percaya Dimateraikan Dimateraikan dengan Roh Kudus Roh Kudus itu Menurut kita kepada seluruh Boleh-boleh aja Dibuka terus Dibuka nafasinya Jadi tidak ada Semua kita lakukan Tidak ada Tira isinya robek Kita bisa ketemu langsung Dengan rumah Makanya Apa yang Tuhan buat Semua sebuah Kasih juga Kamu tidak Kamu tidak Makanya Selalu Biar ini Bersering Berbicara-bicara Mau yang kita Sampai punya ketempatan Jadi tidak Jadi tidak Tampak Saya Biar Gereja Tidak ada Bureha Bureha Sampai Mati Sip Katanya Itu bukan Karena bekerja Tapi kita ini Sudah bekerja Orang-orang Pulus Sudah yakin Tidak ada Banyak yang benih Ditangan Di Perakaran Bayi Allah Yang mana Dia Kepala Dia Kepala Yesus Kepali Tangan kita Maka Kanan di dalam Pohol yang Apu Diki Buahnya 30 60 100 Kepala Itu Sempurna Maksimal Sampai Kita Sempurna Saya Cerita Saya Masuk Terjebimin Hidayah Saya Saya Berkata Di Aike Dulu Belum Kekani Aike Berkata Dia Teman Dia Nama Kepoli Dia Dia Tidak 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 Sudah Disana Terima Beren Depan Terima Tidak Tidak N recognizes kemana saya, kau berdosa orang di negara-negara khutbah itu loh mata mereka semua ke saya, satu orang buah biji mata melihat ke saya pas pesta dirimu saya bergerak-gerak pesta dirimu atau kemana melangkah pada rumput, saya melangkah saya lewati kira-kira dulu ini terus arah belajar lagi kubur sebuah tanah menulis kira-kira saya lihat ke sana saya masuk ke situ pas saya masuk ke saksian pertama siapa lagi ke saksian pertama siapa lagi ke saksian pertama saya saya berkata, saya berkata jadi semua dirimu tenta poskai Indonesia, jemaah Allah semua sudah dirimu bisa mengarahkan semua dirimu tapi saya berkata, itu saya berkata Tuhan berkata, Tuhan bawa saya terus disana sampai saya dibatis di saksian sampai ditabiskan dan 183 6 19 19 19 19 ke luar Hanya orang putus saya Jadi waktu di resmi ketat 19 Maka kaman beribadah Hanya tidak di bidang Padahal Tika mulai otis Ini adalah membuat saya Tuhan yang membuat saya Di gereja wapak Di sisi nori Gereja betul Indonesia Semua sinori belum sempurna Yang sempurna adalah Yesus Jangan cari sinori Jangan cari sinori Jangan cari sinori Yesus yang sempurna Tapi kita sedang Di kiri Di proses Di bangun untuk sempurna Jadi kita naik Naik, naik, naik Makanya saya Dipejat dari teguah BPDK di Sumaterta 2001 Saya juga dipecat Dulu saya Dulu satu Gara Lepas TKP Jadi saya dipecat Dulu satu Pas ekor 49 jemaat di Samosi Dulu satu Desember Dipecat Kalau ada jemaat di sini Maka Itulah pertamakan Dan segera Itu Itulah Pertama kali Saya beribadah Di gereja Pes Tanah Tanah Memperingatkan Dari Pas tanggal Dulu Kan berapa Dari Satu Ada Nabi Dima Anwar Lalu Di Ubah Dari Nom Dari Tanggal Anak Kutubah Dari Kutubah Tetap Oh Tinggal Dari 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 Lugika Saudara Tapi kenapa Saya tidak Tinggal Karena saya tahu Tuhan yang menanam saya Di gereja lokal Gibi Jemaat Gereja Sinudi Betel Indonesia Amin saudara Jadi kalau saudara Ditanam Disuruh Pimpin Nggak mau pindih Karena yakin Ditanam oleh Tuhan Kalau nggak Ditanam Tersinggung sedikit Loncat Karena di Partai-partai Kutubah Loncat Kira-kira Lompat Beda Kalau Tuhan Yang memindahkan Kalau Tuhan Yang memindahkan Yang ditinggalkan Dami sejahtera Yang meninggalkan Dami sejahtera Itu konfirmasi Maka jangan Cepat-cepat Ambil tindakan Ini konfirmasi Ini dari Tuhan Atau kalau dari Tuhan Semua pihak Sejahtera Kalau ada yang Tidak Sejahtera Pertanya Makanya Yang kita Sanjung Yesus Jangan Sanjung Yang kelihatan Sanjung Yesus Memang Kualitasnya Berbeda Immanuel Di Imam Bonjol Kualitasnya SMK SMA Di sana Dengan kualitas SMA 500 Beda Kualitasnya Tapi itu Diakubi Pemerintah Immanuel Perguruan Immanuel Imam Bonjol Diakubi Pemerintah Yang disunggal Ini Tapi Bobotnya Yang berbeda Kualitasnya Yang berbeda Bukan Sekolah Abel-abel Tidak ada izin Janganlah Masuk ke situ Tidak ada izin Maka Setiap gereja Lokal Yakin Yesus Lagi Amin Saudara Lalu Yang kedua Pastikan Tadi Jadikan Yesus Jadi kepala Dan kita Jadi jemaat Kita siap Dibangun Di atas Firman Perjanjian lama Perjanjian baru Yang kedua Jadikanlah Yesus Jadi kepala Dan kita adalah Tubuhnya Atau jemaat Adalah tubuhnya Yang kedua Adalah Pastikan Siang malam Kita siap Dibangun Di atas Firman Tuhan Baik Perjanjian lama Dan Perjanjian baru Kita lihat Masih dalam Pasal yang kedua Epis pasal 2 Ayat yang ke-20 Silahkan Ya Epis 2 ya Ayat 20 Yang dibangun Di atas Dasar Para rasul Dan para nabi Dengan Kristus Yesus Sebagai Batu penjuru Pastikan Yesus Batu penjuru Maka Fokus kita Ke Yesus Bukan Ke nabi Bukan Ke rasul Bukan Ke mbak Tuhan Yesus Fokus hidup kita Karena Yesus Bantu penjuru Yesus Kepala Di bumi Di bumi Dan di sorga Fokus kita Ke Yesus Nabi dan rasul Masih punya kelemahan Apalagi Mbak Tuhan Apalagi Jemaah Punya Kelemahan Tapi Yesus Tidak ada Kelemahan Maka Fokus kita Ke Yesus Itu Sudara Maka Perjanjian Lama Kalau kita Masih dalam Efes Pasal 2 Coba Diperhatikan Pak Ayat 11 Pasal 2 11 Efes 2 Ayat 11 Karena itu Ingatlah Bahwa dahulu Kamu Sebagai orang-orang Bukan Yahudi Menurut Daging Yang disebut Orang-orang Tak bersunat Oleh mereka Yang menamakan Dirinya Sunat Yaitu Sunat lahiriah Yang dikerjakan Oleh tangan Manusia Terus Bahwa Waktu itu Kamu Tanpa Kristus Tidak Termasuk Kewarga Negaraan Israel Tidak Mendapat Bagian Dalam Ketentuan Ketentuan Yang Dijanjikan Tanpa Pengharapan Dan Tanpa Allah Di Dalam Dunia Terus Tetapi Sekarang Di Dalam Kristus Yesus Kamu Yang dahulu Jauh Sudah menjadi Dekat Oleh Darah Oleh Darah Kristus Itulah Zaman Kita Dulu Bahwa Pada Zaman Ahli Taurat Adalah Dosa Ditutupi Oleh Darah Binatang Bukan Darah Yesus Bukan Diampuni Ditutupi Terus Ayat 14 Karena Dialah Damai Sejahtera Kita Yang Telah Mempersatukan Kedua Pihak Dan Yang Telah Merubuhkan Tembok Pemisah Yaitu Perseteruan Terus Sebab Dengan Matinya Sebagai Manusia Ia Telah Membatalkan Hukum Taurat Hukum Taurat Dibatalkan Hukum Taurat Dengan Segala Perintah Dan Ketentuannya Untuk Menciptakan Keduanya Menjadi Satu Manusia Baru Di dalam Dirinya Dan Dengan Itu Mengadakan Damai Sejahtera Untuk Menciptakan Keduanya Menjadi Satu Manusia Baru Di dalam Dirinya Dikatakan Tadi Perkataan Membatalkan Ada Kata Membatalkan Hukum Taurat Telah Membatalkan Hukum Taurat Bangsa Yahudi Merasa Rohani Hati-hati Jangan Merasa Disini Merasa Rohani Dari Yang lain Kelasnya Siapa Bangsa Yahudi Tidak Masuknya Itu Hanya Merasa Rohani Dia Tak Masuk Firman Berkata Dan Mereka Sudah Sunat Lahiri Sunat Jasmani Sementara Yang bukan Jahudi Tidak Sunat Jasmani Hati-hati Jangan Menghakimi Semoga Di gereja Ini Tidak Roh Menghakimi Roh Menghakimi Merasa Kalau Kalau Kau Di Halaman Saya Sudah Ruang Mahasuci Tidak Usah Itu bukan Urusan Kita Tunjuk Dirimu Bahwa Kau Ada Di Ruang Mahasuci Dari Hidupmu Tidak 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 rohani, ada yang merasa tidak rohani. Kita diperdamaikan. Satu kita ini. Diperdamaikan oleh darah Kristus. Itu saudara. Bukan sunat lahiria, tapi sunat rohani. Hati kita yang dibaharui. Ciptaan baru yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Fokus kita hanyalah kepada Yesus. Bukan imam besar di bumi ini. Imam besar kita adalah Yesus. Jangan ada diidolakan siapapun di kolom lalu. Idolakanlah Yesus, imam besar kita. Berduka nanti roh kudus Yesus itu. Saya dulu waktu anak-anak rohani, saya idolakan pendeta-pendeta senior. Bahkan saya kotba seperti dia. Karena idolakan. Cara berdua saya seperti dia. Namanya biasalah anak-anak. Saya mengidolakan orang tuanya itu. Siapa yang dikagumi, diidolakan. Tapi makin dewasa, idola saya hanya Yesus. Haleluya. Yang saya kagumi adalah Yesus. Itu kalau dewasa rohani. Saya pernah kok mengidolakan hamba Tuhan. Kayaknya caranya. Cara berpakaiannya pun saya tiru kok. Cara ngomongnya. Semua saya tiru. Namanya anak-anak. Saya duduk anak-anak, saya pakai sepatu bapak saya. Bila saya masih kecil. Gaya-gaya bapakku saya. Nah, anak-anak. Kalau dihasa, enggak saya tiru bapak saya. Saya sebagaimana ada Tuhan doa. Haleluya. Makanya saudara kita tahu. Kita anak-anak usaha dari dewasa rohani. Kita yang tahulah. Makanya dikatakan, pastikan kita mau dibangun di atas firman. Perjanjian lama, perjanjian baru. Dibangun. Kalau dikatakan dalam, inilah kita perjanjian lama. Masmur. Ini ayat biasa, tapi saya harap jadi luar biasa karena roh kudus. Coba ayat 1. Masmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang faksik. Yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoah. Kita kan masih di dunia. Di sekeliling kita masih ada orang-orang pasik. Ada orang berdosa. Ada kumpulan pencemoah. Apakah sudah percaya roh yang lebih besar daripada roh dalam dunia? Kita percaya roh yang lebih besar. Sama roh orang pasik. Orang berdosa. Apa satu lagi? Orang pasik, orang berdosa. Orang pencemoah. Coba baca Pak. Satu Juhanis 4 ayat 4. Percayalah. Kita akan mempengaruhi. Bukan kita dipengaruhi. Karena roh yang pada kita pastikan. Roh yang besar. Roh yang sempurna. Satu Juhanis 4 ayat 4. Satu Juhanis 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Banyak roh dalam dunia ini. Tapi pastikan roh yang besar. Itulah roh Tuhan. Roh pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Ada bersama dengan kita. Makanya gak gampang terbawa arus. Gak gampang. Kalau roh yang besar, roh yang sempurna, ada bersama kita. Gak terombang ambil. Kalau roh yang besar ada bersama kita, gereja ini pasti berubah. Saudara bikin dipakai Tuhan untuk mengubah. Kalau roh yang besar ada bersama kita. Tapi kalau roh yang kecil di hati kita, melarat kita dimanapun. Melarat. Ruh kita melarat. Pastikan roh yang besar selalu menyatu dengan kita. Maka Tuhan kerjakan hal-hal ilahi. Orang-orang yang luar biasa. Lihat kehidupannya. Saudara. Kalau roh yang kecil marah alat. Pastikan roh yang besar. Bisa mengubah dunia. Bisa mengubah gereja, betelun, sejemah iman. Diubah roh yang besar itu. Pastikan dulu lah roh yang besar. dunia berkata. Dunia berkata. Ya, itu dunia. Di satpat, dia bisa mengubah sesuatu. Tapi di lain tempat, dia diubah oleh situasi. Mana yang kita mengubah atau kita diubah? Mengubah. Karena roh yang besar berubah. Daripada roh yang kecil. Jangan mimpi kita diubah. Gak bisa. Gak bisa kita mengubah. Maka pastikan roh yang besar. Satu Johan S4 E4. Kita berdoa supaya Tuhan kerjakan perkara berkilahi di gereja lokal tempatnya. Amen. �ap permata. Aleluya